Siapapun yang hari ini dapat doa ibu, itu pasti dapat hal yang hebat. Tapi ada sosok yang gak pernah nunjukkan, tidak ekspresif, kadang-kadang gak bisa ngomong. Kadang-kadang untuk meneteskan air mata pun dia tahan. Saya baru paham ketika saya ditakdirkan Allah jadi sosok itu. Sosok itu namanya ayah. Dia yang paling banyak nahan air mata. Dia yang paling banyak nahan rasa sakit. Tapi kalau di depan anaknya, dia selalu nunjukkan dia tidak apa-apa. Ayah gak apa-apa ya, gak apa-apa nak. Ayah sehat ke ya, capek ke ya? Tak, ayah baik, sehat. Ayah mau istirahat ke ya? Tak, main ayo-main sama ayah. Maka kalau doa ibu adalah hal hebat, maka pengorbanan ayah itu sesuatu yang dahsyat. Duhai ayah yang ada di seluruh dunia. Duhai ayah yang ada di manapun berada, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Buat ayah yang hari ini sedang cari rezeki yang halal. Mungkin sampai tengah malam harus cari uang. Supaya anak istrinya bisa makan. Wahai engkau ayah-ayah yang hebat. Yang menahan diri, jangan sampai dapat makanannya. Atau bawa pulang rezeki yang harap. Wahai ayah, kami juga anak-anak ini gak berhenti doakan engkau. Gimanapun engkau berada. Mungkin engkau terjebak riba. Engkau terlilih hutang. Karena pengen kami sekolah di tempat yang baik. Engkau mungkin berkubang maksiat. Bisa jadi karena pengen kami. Dan ditambah taat. Maka teman-teman semua, kebaikan apapun yang kita lakukan, kita niatkan untuk kedua orang untuk kita, untuk ibu kita, mama kita, dan untuk ayah kita. Bagai penopang dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.